Lu pas lagi kenarik liatnya karena emang kisah mereka yang mengharukan apa lu jadi inget lagi Oh dulu gua bandel lu Cie Engga, engga kayak gitu Lu engga ada si bandelnya Di penjara Lu engga kayak gitu Gian Oke guys, selamat pagi and welcome to Kincir Morning Coffee Talk Pipi pipi Jadi disini gua ditemani dengan 3 penduduk Kincir Yang dimana boleh dikenalkan beserta jabatannya di Kincir sebagai apa Gua disini gua Gian kalo kalian baru kenal baru liat saya Oh mas Gian ya? Yang suka ada di Youtube itu Udah 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 Gua disini sebagai produser ya guys di Kincir Yang suka breakdown itu bukan sih? Mirip aja Mirip Ya nama gua Nara di Kincir ini sebagai marketing Gua Coyer sebagai content writer Dan gua Emon gua content editor Ya jadi emang disini kita ada tamu spesial Dia nyamar jadi content writer Tapi dia sebenernya pemenang Academy Awards Vice Director Ada Bung Chungko Oh pantas kan? Thank you for coming to Indonesia Kayak familiar Tidak, tidak perlu menyamar menjadi writer as Kincir Lu, lu, lu famous now Just as casual as well Ya Jadi... Annyeonghaseos Annyeonghaseos Assalamuala Mida Ya jadi... Gitu lah Kincir memang... Menghasilkan talenta-talenta yang bagus ya Salah satunya Bung Jun Oh Parasite Jadi... Jadi... Kamu parasit kan? Iya beneran Di kantor ini Aduh Emang ya? Emang ya? Iya Jadi di episode ini kita sebenernya Mau ngobrol-ngobrol santai aja sih guys Jadi kayak lu Weekend ini nonton apa sih terakhir? Mungkin dari gua dulu kali ya Ya jadi... Gua sebenernya terakhir itu Nonton Little Women Karena gua emang pengen cek kan Mumpung ada nih film yang Dapat nominasi Oscar di Best Pictures Dan dia kan menang di Best Costume Design Pas gua nonton tuh sebenernya pas lagi Nonton Little Women tuh gak begitu tertarik ya sama trailernya gitu-gitu Cuman pas lagi gua liat tuh kayak Apa ya? Gua ngerasa kayak film Little Women tuh kayak bikin Lu tau gak sih jaman dulu Dimana aja tuh bisa jadi tempat main Ya misalnya lu kayak nemu Nemu mobil VW bangke Mobil VW lu jadiin markas rahasia kalian Gitu Misalnya kalo ada nemu di tempat taman bermain gitu Ada satu spot yang Oh kamu gak boleh kesini ya Ini punya Teritorial gue Teritorial aku nih Geng-geng aku Gitu gitu-gitu Walaupun sebenernya ceritanya gak tentang itu Tapi gua bisa merasakan atmosfer itu lagi sih Gua jadi Sangat terhipnotis sih sama film itu Lu padah harus nonton deh Little Women Iya Kalo bagi yang belum nonton Kalian juga mesti nonton tuh kayak Ya soalnya Sederhana gitu Ceritanya sederhana Dan mungkin karena gua gak expect apa-apa kali ya Jadi gua cukup Ada Terharu di Pas lagi di bagian film itu yang gimana Pas gua nonton Bagus Eh Bagus Dia bisa jadi tempat main seharian ya Pohon gitu Bayang sih kebanyakan Kayak Atau gak mungkin lu punya sama saudara-saudara lu Jadi kayak lu punya kebiasaan yang Yang dulu pernah kalian lakuin Misalnya pas dulu tuh Misalnya kalo mandi gitu Suka main perang-perangan dulu Semprot-seprotan pake bug Atau Ya pokoknya gitu-gitu Yang dimana pas udah gede tuh Karena ini Semua hilang Film Little Women tuh enak ditonton untuk yang Gimana? Kondisi lagi apa Lu kalo lagi kehilangan arah lu nonton Little Women Oh ya? Oh serius? Karena Ya karena Isunya tuh sebenernya Cukup domestik gitu Walaupun itu ngambil eranya Era jaman dulu ya Filmnya tuh bercerita tentang fase kehidupan emang Yang dimana lu pikir Lu bisa Berpegang teguh sama filosofi lu Ternyata Pada dasarnya manusia itu adalah Membutuhkan satu sama lain gitu Mungkin kalian-kalian yang kehilangan arah gitu Malu mau Gak kayak gitu juga Arahnya gak kayak gitu Arahnya gak kayak gitu Nyasar Kan jaman dulu belum ada Google Maps Ya iya Jadi pasti kalo yang kehilangan arah nonton Little Women Kayak Mungkin kita clockwise aja kali ya Bener abis Apa sih terakhir Yang terakhir lu nonton? Kemaren gue abis menyelesain seri Oh seri sih Cuma Dia ada beberapa episode gitu Filmnya Cheer Cheer Di Netflix Menurut gue Menyenangkan Karena dia dokumentarnya jadi kayak Gimana sih sebenernya dibalik Cheer itu sendiri Walaupun sebenernya gue memang dulunya Cheer Jadi gue kayak Gue rasa Sof ya Sof ya Sof ya Sof ya Sof ya Jadi kayak relate aja sih sama gue dulu tuh bagaimana Dan disitu gue suka banget sama dua karakter Yang pertama tuh si coachnya Namanya Monica Dia tuh apa ya Keras banget Cara ngajarnya keras banget Tapi Disisi lain Dia itu selalu Megang anak-anaknya Jadi kayak Oke lu ada apa ya lu cerita sama gue Iya Banget 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 Disitu diceritain Kalo anaknya itu Kayak kena Bukan abuse sih Cuma kayak Adalah yang ngerjain dia gitu Yang emang udah separah itu Jadi dia kayak Anaknya tuh takut Gue mau cerita Gue takut dimarahin deh Karena gue itu Sebenernya mewakili Si tim ini Takutnya jadi nama Timnya tuh jadi jelek Karena gue gitu Ternyata pas dia cerita Oke gue bantu lo Jadi di jembatan ini nih Untuk ngomong sama polisi Sama sekolak segala macem Kayak gitu Dan udah kementer berarti ya Duh kementer ya Itu abis itu kayak Perjalanan tim ini Untuk latihan-latihan Terus abis itu sampe Kejuaraan tuh bagaimana Dan memang Begitu lah adanya Gitu Dan di episode pertama itu sih Menceritakan bagaimana sih Cheer itu Sebenarnya gitu Karena kan Ya orang liat Cheer itu cuma pemandu sorak Cuma buat Hore-hore Ya Akrobat-akrobat Salto-salto Tapi sebenernya Cheer itu dijelaskan lagi Gue Melihat Cheer itu awalnya Cuma kayak Hore-hore doang Tapi ternyata ini sebuah olahraga Yang ternyata berbahaya juga loh Iya sih Tapi kalo secara dokumenter ya Itu membosankan gak sih Kan gak biasa kan Kalo nonton dokumenter kan Karena gak ada dramanya Atau mungkin yang sesuatu yang di luar dunia kita banget Iya Tentang pembunuh Atau tentang drug dealer Gitu Ini cheers gitu kan Cheers gitu Mungkin kalo orang yang gak suka dengan hal itu Mungkin kayak boring ya Tapi disini tuh dia menjelaskan satu persatu Masing-masing individu di tim itu Oh masing-masing individu Masing-masingnya Jadi kayak Anak ini Ini siapa sih sebenernya Dan backgroundnya apa Jadi tuh Kebanyakan orang-orang disitu tuh Backgroundnya ada itu Anak yang bermasalah Jadi dia bilang Kalo misalnya gue gak masuk sini Pasti gue akan ada di penjara Ada yang gue gak jelas hidupnya bagaimana Ada yang gue gak sekolah Ya gitu-gitu Jadi kelompok ciasa kayak penampungan ya Penampungan anak bandel Tapi iya Dia bilang kayak kalo gak sih Gue udah pasti akan di penjara Pasti hidup gue udah gak jelas gimana Terus abis itu ada yang Perempuan Dia tuh sempet kayak putus sekolah Terus Dia bilang kalo misalnya gue gak ada disini Dan gue gak sama si Monica ini Gue mungkin gak tau sih Hidup gue akan kayak gimana Untuk Jadi heartbreakingnya Semua diselamatkan oleh Cheers Iya Jujur gue nontonnya selalu nangis Sampai episode terakhir gue nangis Itu berapa episode ya? Kayak 6 deh Oh 6? Gak panjang kok Gak panjang Iya Coba deh nonton Apalagi buat yang Cheers Yang cheerleader Pasti Kenambang banget Kenambang banget Lu pas lagi kenarik liatnya Karena emang Kisah mereka yang mengharukan Apa lu jadi inget lagi Oh dulu gue bantu Serang banget sih Gak kayak gitu Gue ambil Di penjara Gue kayak gitu Giat Gue terselamatkan karena Cheers Tidak Tidak Ya tadi pengen katanya relate ya Lu relatenya lebih Gue relatenya lebih kayak Mengenang gue dulu latihan gimana sama anak tim Terus gue suka banget disitu Si tim sekolah ini Navarro namanya Dia Apa namanya Kayak Kompak gitu Jadi kan Pas libur sekolah pun Mereka harus latihan gitu Karena mereka ngejar buat lomba gitu Jadi kayak Mereka bilang Disini tuh kayak udah jadi keluarga kedua gue Gitu Kadang kan mereka juga ada yang merasa Gue gak punya siapa-siapa nih Disini gue punya siapa-siapa gitu Jadi Mereka yang selalu ada buat gue Terus terlebih ada Monica juga Yang ngurusin gue Kayak kasalnya kayak gitu Nah itu gue liatnya tuh lebih kayak Latihannya dulu gimana Terus Menjelang lomba itu Ada aja Ya di rekan Terus ada aja tuh Kayak kendala-kendalanya Kayak misalnya Ada yang cendera Ada yang harus ganti Formasi Ada yang harus diganti Orangnya lagi Terus segala macem Itu berasa banget Dan itu tuh Dikasih liat kayak Gimana caranya si Monica ini Untuk ngatur semuanya Dari berapa 20 anak nih Kalau gak salah Ada aja nih yang satu-satu Kayak cendera Yang emang gak bisa latihan lagi Gak bisa ikut lagi Sampai Terakhir Jadi harus diganti orang Gimana lagi caranya buat Orang ini bisa masuk Tapi dia Bisa ngikutin gitu Jadi kan sebenernya kan Kayak Masing-masing tuh Beda-beda Jobnya ya Kasar kayak Ada yang satu cuma tumblernya doang Ada yang emang bikin piramid nanti Ada yang di atas doang Kayak gitu-gitu Jadi Dan lo tau Ada beberapa Oh tau nih Piramid nih Tumblr nih Dan emang kalo diliat untuk Apa namanya Kayak entertainnya gitu Emang seru sih Piramidnya dia tuh memang bagus Susah Tapi kayak Lo bisa kok gitu Jadi kayak Dia kayak takutnya Adih anak bisa gak ya Tapi gue yakin anak bisa kok gitu Ini dokumenter ya Ini tidak ada Tidak ada latihan Maksudnya bukan sesuatu yang Lu adjust Indah gitu Lihat apa adanya Gagal-gagal gue shot Juga lah gitu Jadi pengen latihan lagi gak? Oh pengen Gue sampe langsung ngechat Ini pelatih gue dulu Teman-teman cheers lo Pelatih gue dulu Kayak Kak aku jadi kaneng kamu Oh iya Kak udah nanggap ini Dia pindah ke luar negeri Terus kayak waktu Tapi emang karakter itu mirip sama Si pelatih gue sih Oh kirain ini Mirip gue Mirip cewek Marah yang mana Kira-kira karakternya Aduh gak tau gue Yang paling bandel enggak Kayak gue Kenapa Atau yang gini Yang galak Yang apa Tapi ngayongi Aku lebih kayak oneng aja sih Susah anggapnya Kayak ini gimana ya Kayak gitu Soalnya kayak gitu Mungkin Mister Bong Joon Joody Soyo Apa gitu ya Apa juga kayak gitu Jadi weekend kemarin Gue nyelesain Sex Education Si semua Ini relate juga nih Gue banget banget Apakah sepakal bahasa Indonesia gak? Halo Apakah sepakal bahasa Indonesia gak? Enggak dong Bentar Jadi di Sex Education Season 2 ini Menurut gue Permasalahannya jadi lebih pelik gitu Dengan segala kesuksesan otis Di Season 1 Menjadi konsultan seksual temen-temennya Dateng lah seorang pro Dan itu emaknya gitu Wah Pekerjaan lo Diambil sama ibu lo gitu Wah Apa yang mana ini? Itu pelik banget Terus yang lucu tuh Season 2 ini tuh Gemesnya otis sama Mave sih gue Lebih kesitu Soalnya Kan di Season 1 Ada tipis-tipis nih Udah ada kayak tanda-tanda Gitu kan Terminanya berdua Tapi Di Season 2 sebenernya mereka udah lebih berani Berani yang berapa ya? Ada ga bilang-bilang Ada ga bilang-bilang Dan bilang-bilang gitu Tapi tetep Gak Dari Season 1 dan Season 2 tuh tetep ga nemu Memang tuh Ketemu set Bedua ngomong serius Blah-blah-blah Cuma koda-koda Itu kayak gemes banget Dan gue Penasaran sih di Season 3 Akan Kita cinta ini berdua orang nih Please lah Please lah Iya please lah Kalo ga jadi gapapa sih Tapi maksud gue Gue nungguin momen mereka Iya maksudnya gapapa Tapi menurut gue Gue nungguin Kejelasan dari mereka berdua ini Pokoknya ada jawaban ya Jadi tuh kayak Season 1 Si Mave sama Jackson Iya kan Saya kesel sama anak ini Kamu mau ga sama anak saya? Jadi Di Season 1 Si Mave lagi sama Jackson Si Otisnya sendiri Season 2 Mavenya sendiri Otisnya lagi sama Ola Wah Kayak ga nemu gitu loh Terus Dan tambah pemasalahan segala macem Tapi gue suka banget sama endingnya Soalnya ditutup dengan Apa ya Ada penampilan drama yang epic Menurut gue Jadi kayak Seluruh pemasalahan di Season 2 tuh Diklarinnya tuh Halus banget ceritanya Pemasalahan kisah cinta Si Erick sama Pacar-pacar lakinya itu Si Rahim dan Adam Penyelesaiannya tuh bagus banget Menurut gue Season 2 Jadi sebenernya Ga menurut tentang Sek ya Ga menurut tentang Sek Tapi Sek Education tuh Sebenernya sih Kisah cinta remaja SMA Menurut gue standar sih Tapi Dengan adanya masuk Si konteks Seks Education ini Ke film ini Wah ini Mantep banget sih Gue suka banget Seks Education Apanya Oh nontonnya Nunggu Liat Mas kasih ngomongnya Mas kayak aku kehilangan arah Tiba tiba Nonton nih telum Nunggu Kalau buat Ini lu ngecomendasi buat apa Gue tuh sebenernya belum nonton Gue jadi Ngedenger lu ngomong jadi kayak Oh iya Nah gue ngeliat Setiap buka Netflix tuh kayak Seridication iya luar mulu ya, gua dari yang oh ini film bagus sampe yang ah ya lah ini dulu, tapi yang bagus banget sih gua karena ini terlalu, filmnya sebenernya santai ya permasalahan pun pelik namun pengemasannya jadi ringan dan lem udah paham gitu pas jam kerja ga? enggak sih itu, ya bisa tapi gapapa kalo domelin sih mohon, yaa paling, paling gila, bagus, bagus, bagus coba ditonton eh ga beneran ya soal-soal rekomendasi ngebelokin biar ga diomel ini, ini, ini inside to nonton deh, nonton deh film-film gini tuh enakin, film-film yang ya lu berdua nonton tuh enakan ditonton sendiri atau nobar? kalo gua nonton seks-sks education kayaknya sendiri deh oh iya sendiri ya mungkin kalo misalnya mau sama temen-temen cheer aku ayo sih jadi kayaknya dia biar ada ini, biar kayak ini, ini kamu banget nih iya gitu ya iya gitu ya iya gitu ya iya tau banget nih, tau banget kalo lu monnya mon? gua kemarin, gua nanya kan emang basically gua suka drama kan drama ya drama gitu terus kemarin tuh gua nonton film jepang ufff judulnya 37 Second 37 Second di Netflix ya? di Netflix terus kan kemarin-marin tuh kayak pengen nonton karena nongol terus kan jreng-jreng gitu itu yang tentang ini ya? apa yang pake kursi roda itu ya? iya pake kursi roda jadi ceritanya namanya Yuka nih cewek namanya Yuka dia tuh emang dari lahir tuh udah apa sih cerebral parsi itu tuh lumpuh otak oh lumpuh otak jadi dia tuh kemana-mana tuh pake kursi roda ngomong juga susah tapi bisa nih tapi dia tuh semangat banget suka banget sama yang namanya gambar jadi dia tuh jadi asisten komikus asisten komikus tapi sama si komikusnya kan komikusnya udah terkenal banget nih karena gak tau malu atau apa ya jadi kayak gak pernah ngexpos nih sosok asistennya padahal kan kalo disana kan komikus sama asistennya tuh dikenal iya iya kalo baca manga ya apalagi yang pada baca manga gak baca ya? iya jadi kalo misalnya kayak pas acara jumpa fans gitu-gitu jadi si harusnya kan ada nih yang hadir mendampingi ini gak dari luar aja terus komikusnya kayak gitu kayak kok jahat ya padahal padahal gambarnya bagus padahal juga ceritanya dia juga bikin cerita gitu kan terus dia kayak pengen nih gue juga pengen gue dikenal sebagai komikus tapi kan karena dia gak pernah dikenal-kenalin sama orang-orang jadi kayak dia gak tau nih gue harus kemana gitu kayak random aja gitu jalan entah kenapa ya kayak ketemu nih ada yang ngebuang tangkobun apa sih kayak majalah komik gitu hentai dewasa majalah-majalah komik dewasa akhirnya dia coba tuh hubungin publisernya satu-satu effort tuh terus akhirnya dapet nih yang mau ketemu sama dia iya ini bikin karena fisik dia ya belum ketemu karena nelpon kan oh belum ketemu baru nelpon terus daten kan dateng oke ketemuan aja dulu gitu kan sambil bawa sampelnya wah padahal cerita yang dia bikin tuh luar biasa gitu gak tau sih kalo untuk referensi yang suka baca ini ya hentai ya cuma dia bikin dengan latar antariksa lah apa gitu-gitu iya terus kayak tokonya ini kayak karakter warrior gitu karakter warrior yang kayak gue harus membuat apa sih namanya kehidupan yang baru yang yang isinya tuh DNA orang-orang hebat gitu pokoknya itu high-high ya jadi gue akan jadi gue akan bersetubu dengan pemilik DNA-DNA hebat ini gitu-gitu lah pokoknya itu lika ke skidipap-papnya tuh disitu iya jadi dia tepat untuk seorang Yuka yang tadi kayak gak pernah mengeksplorasi seksualitas eh skidipap-pap hidupnya lah iya dia punya fantasi yang segitunya gitu ternyata dari editornya bilang oh cerita kamu bagus tokoh-tokohnya juga bagus sayang nih skidipap-papnya kurang alami kurang alami kamu pasti tidak pernah melakukannya skidipap-pap ya gimana ya sejawab apa gitu kan iya itu udah ketemu langsung face to face tuh ya face to face sama editornya iya asyik ya gue penasaran sih tapi langsung di tau akhirnya karena karena dia bilang si editornya bilang iya dengan tadi skidipap-papnya tidak terasa alami kamu coba dulu lah melakukan dulu gitu baru iya biar tau gitu biar bisa feel the experience buat gambar juga iya katanya menurut dia soalnya kalau komikus tuh membuat sesuatu tuh tidak cukup dari imajinasi tapi harus dari pengalaman udah langsung tolak saat itu juga terus kayak mulang kayak gimana ya caranya ya soalnya satu sisi dia juga ibunya dia tuh cuma duduk terus sama ibunya bapaknya sih gak terlalu banyak diceritain tapi ntar pada akhirnya tuh si Yuka ini emang mencari sosok bapaknya bapak gue dimana ya gitu pokoknya dia cuma berdua doang jadi ibunya ini juga overprotective apalagi anaknya dan anaknya kan jadi kayak mencari sesuatu dengan disabilitasnya dia jadi kayak mencari sesuatu yang apa namanya yang selama itu kayak gue gak dapet padahal umurnya 23 tahun jadi jankan soal seksualitas ya tapi soal hidupnya dia sendiri tuh dia juga gak banyak tau gitu karena di sama ibunya di iya bangun tidur aja kamu awalnya tadi kalo udah bangun panggil ibu dong gitu kan disitu gue langsung mikir wah kalo ibunya ntar gak ada gimana ya gitu tapi salutnya disana apa waktu gue nonton film itu ya fasilitas sih fasilitas buat orang-orang difabel di Jepang tuh luar biasa jadi gue gak nemu tuh permasalahan-permasalahan kayak misalkan dia mau naik bus susah gitu karena semua tuh ada fasilitasnya negara maju tuh dia bener-bener ngeliat ke semua sisi banget ya iya bahkan dan itu juga yang bikin si drama ini jadi kayak fokus ke kisahnya si Yuka soal pencarian tadi jadi gak jadi gak ada tuh drama-drama soal menyenggol-nyenggol nyinggir-nyenggir negara tuh gak ada ya bahkan untuk tokoh-tokohnya juga gak ada penelokohan yang kayak ih ini orang cacat gitu gak ada gitu jadi kayak ngeremehin emang pasti awalnya kayak kaget kan kayak oh ini orang pake kursi roda tapi udah tapi gak klise yang kayak di film-film gak ada bisa apa bisa apa iya gak ada jadi gue pikir ini film cocok buat orang-orang yang apa ya cari inspirasi kali ya iya sih kalo yang film-film kayak gini tuh sebenern banyak sih untuk semua sih ini tema kita kenal kehilangan arah kehilangan arah nostalgia edukasi iya gue gue paling penasaran sih gue pengen nonton sih tertisa coba aja sih nonton mungkin kayak ada part-part boringnya soalnya film ini juga short shotnya gak ada yang spesial gitu kayak kayak misalkan banyak kan film-film drama tuh beneran cuma di muka ekspresi banget terus gak ada kayak beneran hampir gak ada shot yang menurut gue spesial bahkan scoringnya juga minimalis banget tapi gue penasaran lihat premisnya kayak soalnya seru banget itu orang disabled eksplori seksualitasnya dan dia adalah komikus hentai iya pokoknya pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang lebih dari seksualitas tadi perjalanannya 37 second eh 37 37 doang gak ada second 37 second oh ada second apa oh kamu harus menonton oh harusnya ini itu seris atau itu film satu film ya film mungkin antara 2 jam sampai 2 jam kali ya dan yang bikin ini juga gue jadi baru ingat si yang jadi yuka ini itu dia beneran seri bela parsi oh iya dia beneran lumpuh otak beneran dan dia jadi aktris dia jadi aktris film ini debutnya gitu gatau sih nah kedepannya gatau kedepannya gatau kedepannya lagi tuh apakah dia akan mau main lanjut main film lagi apa sih dimanjutkan sebagai aktris gimana belum tau sih hebat main nonton gue langsung abis ini gak usah kerja kita ya gimana mon eh gimana mon kamu tidak bisa ya kamu tidak bisa saya aja jadi emang sih kalau di jepang emang manga juga kan sebagai apa ya manga tuh kayak pekerjaan populer di sana tapi bukan bukan yang selalu bonafit ya tapi emang manga jadi manga artis bikin manga tuh kayak kayak industri kreatif disini lah gitu yang selalu digeluti semua orang pengen semua orang banyak yang berbakat disitu buatnya hebat ya lu tau masa Shishimoto gak yang bikin Naruto berarti dia ninja gak kayak gitu gue mencari jalan ninjanya dengan membuat Naruto iya 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 kamu harus udah pernah jadi ninja loh udah pernah kamu gak pernah kagibusin loh kamu 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 bikin nang ninja nih coba tunjukin jalan di atas air sekarang juga bikin kamu jadi dua jadi jadi so far kalo misalnya film itu lu enaknya menyarankan buat kita-kita yang lagi apa nih menonton film tersebut apa ya mungkin jangan pas terpuruk sih kalau terpuruk takutnya gak bisa empati gitu kan takutnya aku ingin dimengerti aku tidak memenuhi orang takutnya mungkin keadaan ya netral aja sih netral cenderung agak seneng gitu semuanya butuh sesuatu pembelajaran iya pembelajarannya beda ya iya iya edukasiin pembelajaran yang misalkan kayak gue harus jadi orang yang lebih baik nih dari kemarin gitu iya tapi untuk dorong-dorong semangat kayak gitu ya itu nonton film-film yang seperti ini gitu sukanya film Asia dan Pak Reset kan juga gitu kan walaupun dia indah ya tapi banyak yang shot tuh kayak seakan-akan tuh aktor digelontorin aja tuh mau improve mau gak mau gimana terseran ditahan gue ngapain lagi ya gue ngapain lagi ya gue ngapain lagi ya gak di cut-cut gitu tapi mereka jadi enak tuh emosinya tuh gak kepotong sih gue suka film masih gitu nah mungkin untuk yang sesi ini kita bakal bacain komen-komen kalian di minggu kemarin jadi minggu kemarin tuh gue udah milih-milihin komen-komen yang kayak asik buat kita wajib pasti pelinnya gak aneh-aneh enggak 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 mungkin dari gue dulu kali ya ini dari ini yang episodenya kalo misalnya kalian pengen tau nih episode yang waktu minggu lalu kita ngebahas Oscar jadi coba kita lihat ini dari Tasmira Kamil gue udah prediksi per side bakal menang banyak penghargaan tapi emang gak expect sih dapet best pictures karena belum pernah nih ada film non bahasa Inggris juara disitu terus sisanya cukup panjang dia ngobong tentang EMDB dan dia kayak ngelist film-film yang pernah dia tonton gitu panjang banget tapi intinya mas mister Bong Joon Ho dia bilang dia sudah cukup prediksi mas mister Bong Joon Ho akan jadi gitu jadi oh thank you banget jadi sama Rakamil jadi cukup percaya diri juga dia bahwa pada saat itu bakal menjunjung tinggi sebuah kemenangan dari Sugeng Firmandi dia bilang ada gimana dibacanya ya emang apa? jajangmyeon makanan favoritku Bong Joon Ho panutanku asik ini enggak bukan kamu oh maaf gak tapi kan dia Bong Joon Ho iya sih tapi jaman jaman kasihan ini dari Arya Kamuning sudah ku duga dan sudah ada feeling yang kuat sih para side yang menang best picture sama best original screenplay soalnya skripnya itu juara udah sama switch genre di babak ketiga filmnya terus ngangkat permasalahan strata sosial lewat kacamata yang berbeda dibalut komedi satir gitu iya kacamata yang berbeda ya iya kacamata yang ketutup jadi gak terlalu jadi gak terlalu jadi gak terlalu kaget pada side menang best picture karena memang layak iya turnuhun Arya dari 403 production wadih PH gak tau nih mungkin PH dia menggarap waktu ngeliat little woman versi kincir iya bisa jadi iya bisa jadi komenternya simple aja oh iya apa tuh Midsommar gak masuk satu pun anjay iya bener juga ya Midsommar tuh iya tapi menurut kalian film yang loh kaget ternyata dia gak masuk oscar ada gak? harus inget-inget dulu ya iya bener iya gak gara ini sih tapi ya ada beberapa film ya Midsommar gak masuk ya Midsommar Uncut Gems juga gak masuk Uncut Gems masih masuk hitungan ya? eh ini ya tahun berapa? akhir tahun bukan sih? tapi masih-masih 2019 kan ya? iya 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 kalau menurut gian ada lagi selain Midsommar mudah ya Midsommar ya gue juga baru kepikiran sih Midsommar gak masuk Midsommar tuh salah satu film digonggongin banget oh ini Ari Aster bikin film tentang horror tapi cemerlang seperti ini gitu kata gak ada kombinasi walau cukup art sih ini filmnya kan maksudnya ini banget kan visualnya oke banget kan oke terus ini ada juga dari dari Budiman harapan gue para side menang tapi tebakan saya sih 1917 yang menang 1917 karena belum pernah nih ada film asing dari Asia bisa menang bepek yes pictures gue kira bambang pamungkas bisa menang bambang pamungkas tapi ternyata sejarah terbentuk ini pada saat menang gokil sayang di adapted screenplay little woman gak menang padahal menurut gue lebih bagus screenplay little woman daripada jojo rabbit iya little woman little woman gue setuju sih keren banget secara adapted screenplay dia kan dari novel ah jemputan gue dateng ini ada pesawat kincir tuh emang ada hangar gitu buat yang sibuk banget buat you for use Mr. Bong Joon Ho helicopter bener disini ya langsung ke korea jojo rabbit pun sangat sangat semuanya update penasaran nontonnya susah suami nih lu mau baca gak ntar yang terayar nih pak kaya orang yang sering mongol di youtube ya kaya orang yang sering mongol di youtube ya iya gak yang wey wey lu mau baca yang terayar gak emang itu baca baca dari nanang ini dari ini menurut gue penting loh ini dari nanang abdine abdinego abdinego dia bilang gian gampang banget nanang ya nanang oh pada saatnya lu inget nanang nanang gak tadi ini ya yang lu inget-inget aduh aduh ya thank you banget guys jadi buat kalian yang emang baru nonton ini kita tuh emang ada segmen loh jadi nungaro kalian jadi kalian yang yang komen di video ini minggu depan bakal kita baca dan kita katain kita komentarin dikatain sama dia ya pokoknya kalo komennya gian ganteng pasti dibacain pasti dibaca please jangan jangan komen itu lagi ya guys semakin banyak semakin bagus abis ini komennya gian ganteng doang kita gak pilihkan bahan bahan mana yang ganteng semua aduh yang dibaca itu doang lagi gak ada pilihan gak ada pilihan aduh oke thank you banget by the way nara emon coir jadi buat kalian-kalian yang emang pengen ikutan diskusi sama kita lu bisa nih di share di kolom komentar lu terakhir nonton apa sih dan lu coba deh persuasi kita supaya kita nonton rekomendasi kalian gua dari kita semua ini gua paling kehuk sama rekomendasi lu sih 37 steps of me 37 seconds 37 seconds 37 seconds ya jadi gua maksud gua dari diskusi ini kan gua dapet list tontonan baru untuk gua menggeser kerjaan gua ya emang kerja lu nonton sih alih-alih kerjaan lu gak bisa ya seorang alih kerjaan seorang anak muda nara juga gak bisa ya meeting udah pun meeting aja guys makanya nontonnya cheers ya supaya cheer biar cheer up iya boleh-boleh makanya aku selalu makanya aku selalu ayy kita bikinnya ya menurut saya kita bikin pas meeting gitu ya menurut saya kita bikin piramid sebelum meeting gua kayak harus hore-hore gitu biar semangat meetingnya gitu semangat guys gitu kenapa mau pegawai anda hahaha tempatnya gua ini lagi udah kamu kok raja aduh jadi jadi emang kita suka melawak iya thank you banget yang udah nonton sampe detik ini dan gak nge-close juga ngeliat komen-komen tadi iya kalo misalnya lu suka sama konten ini lu bisa lah dikliklah tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalo misalnya kita pagi depan ngopi lagi pagi depan pagi depan pagi besok ngopi lagi besok ngopi lagi anda menjadi berduduk disini lu tuh lagi duduk disini lu tuh lagi duduk bersama kita lu tuh lagi duduk bersama kita cuman cuman lu menjauh aja kayak gak berani mau kenalan kayak kayak eh sorry kosong gak disini gitu jadi thank you banget bersama gua Gian gak ada yang mau jawab gak ada yang mau jawab aku masih udah muter oh iya berarti gua yang mana yang kayak muter clockwise clockwise ayo kurangi berisi kayaknya aku ya bersama gua Gian dan gua Nara gua Coyer gua Emon sampai jumpa di pagi esok pagi esok cheers dulu cheers dulu cheers dulu kemudian kemudian si naseng suspensi tomo